Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin konsolidasi internal partai di Boyolali, Jawa Tengah. Ia meminta kader PDIP Boyolali untuk solid agar tetap bisa menjadi salah satu lumbung suara partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Konsolidasi internal PDI Perjuangan digelar di kantor DPC PDIP Boyolali Sabtu kemarin. Acara tersebut dihadiri jajaran DPD-PDIP Jateng dan DPC PDIP Boyolali serta seluruh kepala daerah sesoloraya hampir pula mantan wali kota Solo, FX Hadi Rudiyatmo. Dalam sambutannya Puan mengatakan bahwa konsolidasi ini pertama kali diadakan di Boyolali setelah terjadinya pandemi COVID-19. Puan kemudian memberi semangat kepada kader PDIP Boyolali untuk lebih semangat bekerja menghadapi pemilu 2024. Dari 45 kursi di DPRD Boyolali, 35 di antaranya merupakan anggota PDIP. PDIP menargetkan minimal memperoleh 41 kursi di DPRD Boyolali pada pemilu 2024. Puan optimistis PDIP Boyolali bisa mendapatkan tambahan lebih dari 6 kursi. Untuk memotivasi kader, ia bercerita tentang pengalaman serta semangat sang ibu yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai kunci suksesnya menuju Senayan. Peraih dua gelar Dr. Honoris Kausa tersebut juga menyinggung soal Jawa Tengah yang merupakan lumbung suara bagi PDIP di setiap pemilu. Puan meminta keluarga besar PDIP khususnya di Boyolali agar tetap solid. Puan mengingatkan kepada kader, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sudah menegaskan PDIP harus mendapat kemenangan hat-trick di pemilu untuk mewujudkan tujuan ideologis Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti Bung Karno. Puan pun kembali mengingatkan soal capres dan cawapres dari PDIP yang masih harus menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati sesuai hasil Rakernas. Pada kunjungannya ke Boyolali kali ini, Puan juga menyempatkan sawan kekediaman sesepuh PDIP Boyolali Seno Kusumo Arjo. Puan-Puan. Puan. 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 Pasang. Puan. 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 Seolah. Tunggu.